Untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik, pemerintah terus menggenjot pembangunan program sejuta rumah di tengah pandemi COVID-19. Di mana pada 2020, pemerintah telah menyelesaikan 965.000 unit rumah di seluruh Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menyebutkan pada 2020 program sejuta rumah telah terrealisasi. Lebih dari 965.000 unit rumah di seluruh Indonesia. Capa yang program sejuta rumah tersebut terbagi menjadi pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR sebanyak 772.324 unit dan rumah untuk non-MBR sebanyak 192.893 unit. Program sejuta rumah akan terus digenjat meskipun di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah berharap dengan terus berjalannya program sejuta rumah dapat menggerakkan perekonomian masyarakat, salah satunya sektor properti karena memiliki multiplier efek yang besar dalam menggerakkan kelebih dari 140 industri. Kedepan ada fokus strategi pembangunan infrastruktur untuk mendukung reformasi struktural dan menjawab transformasi ekonomi. Jadi bagaimana supaya masyarakat itu memiliki kualitas kehidupannya lebih baik dan kesehatan lebih baik, kita tingkatkan pelayanan melalui perumahan permukiman yang layak, kemudian pengairan sanitasi. Selain itu kedepannya pemerintah telah menyiapkan pedoman bagi para pekerja untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan di lapangan sesuai dengan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan menghindari kerumunan.